selamat menikmati, selamat menikmati oke sekarang aku akan menjelaskan nama-nama family name di jepang jadi family name itu dalam bahasa jepang disebut artinya adalah family name jadi nama family name itu setiap orang jepang itu urutannya adalah family name first baru nama belakangnya jadi kayak aku misalnya Hamakawa Haruka tapi kalau aku ke Indonesia nama aku jadi dibalik karena nama nama bawahnya dulu ya kalau di Indonesia aku namanya jadi Haruka Hamakawa tapi biasanya aku dipanggil Hamakawa Haruka dan Mioji itu biasanya orang jepang memanggil nama orang itu dengan Mioji jadi biasanya kalau orang jepang itu kalau misalkan baru kenal biasanya atau apa ya hubungan kerja itu biasanya kita sebut Mioji Baru Sang jadi aku biasa dipanggil Hamakawasan dan kadang-kadang Mioji juga bisa di apa misalnya aku Hamakawasan jadi Hamacang jadi aku di sekolah aku sering dipanggil Hamacang gitu nah kadang ada juga orang yang nama panggilannya misalnya family name terus nama bawahnya digabung misalnya kayak Arashino dipanggilnya Matsuzun gitu jadi nama family name dan nama bawahnya itu digabung jadi nama panggilan itu nah untuk family name lalu San itu udah umum tapi biasanya orang membedakan San itu untuk wanita misalnya kalau misalkan di sekolah ada apa namanya nama gitu ya mereka dipanggil family namenya tapi kalau San itu untuk perempuan terus ada family name yang misalnya dipanggil untuk laki-laki jadi kalau misalkan aku kan Hamakawasan terus kalau misalkan contoh aku punya teman namanya Nah Ito kalau Ito misalnya dia cowok dipanggil Ito-kun Hamakawasan Ito-kun Tanaka-kun jadi Tanaka-kun jadi perbedaan panggilan nama family name itu ada macam-macam nah family name itu itu mempunyai arti aku gak tau sih gak terlalu apa ya gak terlalu mengetahui lebih daram tapi family name itu biasanya punya arti kanji tersendiri dan punya mungkin asal-usulnya dari situ gitu jadi kalau misalkan aku kan Hamakawa itu kanjinya itu Hamabeno musikasi jadi maksudnya pinggiran sunai jadi mungkin my ancestors are from pinggiran sunai maybe I don't know wow nah ada juga family name itu biasanya setiap daerah itu berbeda-beda maksudnya kayak apa ya setiap daerah itu punya family name yang cuma banyaknya di situ gitu di daerah situ doang gitu kalau aku Hamakawasan itu Hamakawa itu dari kakek aku orang Jepang dia kakek aku orang Jepang dia dari Kagoshimaken Kagoshimaken Achi Gawa Amami Oshima Yatomo jadi kakek aku orang Amami Oshima maksudnya daerah Kyushu dan di situ banyak orang yang namanya Hamakawa family tapi gak semua orang tinggal di situ sih pasti berkebaran kemana-mana juga jadi setiap nama family name di Jepang itu pasti ada tempat dimana daerah dimana yang paling banyak mereka ada di situ gitu oke kita akan langsung aja ke sepuluh nama family name terbanyak di Jepang yeay kita mulai dari yang ke sepuluh yang ke sepuluh adalah Kato jadi Kato ini termasuk orang yang menggunakannya banyak nama family name termasuk banyak juga dan ya aku juga punya temen namanya yang ke sembilan adalah Kobayashi Kobayashi Tan desu jadi Kobayashi itu banyak banget aku juga punya guru namanya Kobayashi punya temen yang namanya Kobayashi jadi wow sangat apa ya banyak orang menggunakan nama Kobayashi yang ke yang ke la pan adara nakamura Ubri Aku itu cukup Jika Mereka banyak Mereka Jika Saya boleh Mereka Mereka Jika Mereka Tunggu sangat mengharuskan Saya akan berkenalkan dan diambung di Nyam本 Atau kan... Wata-nabé-san Wata-nabé-san... Wata-nabé-san... Saya tahun itu... Wata-nabé-san yang menyebut... berapa orang yang lakukan? 2 orang? 2 orang yang lakukan perempuan nama laki-laki berbeda jadi yang satu dipanggil Watanabe-san, yang satu dipanggil Watanabe-kuin jadi bisa diperbedakan tapi Watanabe-san ini Watanabe family name ini mereka bisa apa namanya kanjinya itu berbeda, jadi ada Watanabe yang huruf pertamanya itu kanjinya yang yang susah, yang huruf lama tapi kalau Watanabe yang simple juga ada jadi kayak Watanabe itu tergantung kanjinya juga tapi mostly orang yang bernama Watanabe itu banyak banget walaupun bisa jadi kanjinya itu berbeda-beda oke lanjut kita yang ke Big Five wuuu dari Sione yang kelima adalah Ito-san Ito desu Ito-san yoi harimasyu ne jadi Ito-san itu termasuk nama yang banyak banget dimana orang yang nama family name yang sangat populer aku juga punya temen senpai itu temen sekelas itu mecor yang keempat yang keempat ini mungkin kalian sering banget dengar sering banget dengar kayak di anime atau di drama-drama this is so popular family name itu namanya adalah yang keempat adalah Tanaka Tanaka-san mechai riyo ne mechai hariyo ne Tanaka tiyo namanya Tanaka itu udah wow ini pun udah masih yang keempat jadi kalau yang pertama itu siapa ya ini yang keempat aja udah Tanaka-san itu udah termasuk wow okay so we move on to the big three okay nakutiya adara Takahashi-san desu あの皆さんご存知の Takahashi Minami-san AKB suki na hitu niwa Takahashi-sanっていう namanya 結構 jadi namanya Takahashi-san itu wow everywhere, not like everywhere banyak banget yang kedua yang kedua adalah eh tariyaro tariyaro suzuki-san desu suzuki-san jadi yang suzuki-san ini wow suzuki-san ini wow banyak banget banyak yang namanya suzuki-san mungkin kalian dengar suzuki-san itu namanya mobil tapi seriusly yang namanya suzuki-san itu termasuk banyak banget dan yang pertama adalah Sato desu Sato desu Sato desu ne? jadi Sato itu yang paling banyak emang betul Sato itu paling banyak sih aku punya temen juga namanya Sato juga itu banyak banget dan and my favorite actor Sato Takehru Sato Takehru suzuki-san 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 di Jepang oh iya feminine di Jepang kalau misalnya mereka perempuan dan laki-laki menikah mereka menggunakan nama laki-laki but actually gak harus menggunakan nama keluarga laki-laki jadi sebenarnya kalau di Jepang itu cuma beberapa orang yang tahu kalau misalkan di atas dalam hukum itu gak harus nama keluarga laki-laki ini paling banyak namanya jadi ini Kamu aku, you don't have to be your 旦那さんの苗字にならなきゃいけない というわけではないので 効率上は その嫁さんの名前を 嫁さんの苗字も使ってもいいっていう どっちでも使ってもいいっていうね 選択肢みたくあるので それであなたを言ってしまう前に 僕らもするケットワークです はい皆さんいかがでしたか 以上 苗字ランキング 苗字について説明しました ちょっとだけ皆さんも 日本について知ってくれればいいかなと思います これからもですね 日本語とか 日本に来てる知恵袋みたいな感じを 皆さんに情報を提供していきたいなと思います では また また See you to the next video バイバイ またね 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 ご視聴ありがとうございました またね ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました